Hai guys, selamat datang kembali di channel Anca Senya Oke, di video kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana cara menghapus akun Facebook secara permanen jadi, simak terus videonya Buat yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan jangan lupa untuk cek juga video-video saya yang lain siapa tau aja ada yang menarik dan bisa bermanfaat buat kalian guys, oke? Kalian pasti tau kan, kalau akhir-akhir ini Facebook mengalami banyak masalah makanya banyak orang yang menyorahkan untuk menghapus Facebook baik itu akun Facebook maupun aplikasi Facebooknya Nah, disini saya akan jelaskan buat kalian yang ingin menghapus akun Facebook secara permanen dengan alasan masalah privasi atau memang benar-benar sudah tidak ingin menggunakan Facebook jadi, yang pertama kalian harus masuk ke situs facebook.com dan disini apabila kalian menggunakan aplikasi Facebook itu belum bisa untuk menghapus akun Facebook secara permanen jadi, kalian harus masuk melalui situs web facebook.com tapi, bagi kalian yang menggunakan komputer atau membukanya di PC kalian bisa langsung buka situsnya tapi, bagi kalian yang membuka melalui handphone kalian wajib masuk ke Facebook kemudian, kalian tekan menu titik 3 bagian sudut kanan atas lalu, aktifkan mode desktop nah, disini kalian harus mengubah ke mode desktop karena, untuk mode mobilnya itu tidak bisa untuk menghapus akun secara permanen setelah itu, kalian masuk di bagian sudut kanan atas dan ada tanda panah ke bawah kalian tekan, lalu pilih pengaturan setelah itu, kalian masuk ke informasi Facebook anda lalu, pilih penonaktifan dan penghapusan nah, di dalam menu penonaktifan dan penghapusan ini kalian akan diberi dua pilihan yaitu, nonaktifkan akun atau hapus akun selamanya nah, di pilihan pertama yaitu, nonaktifkan akun kalian akan menonaktifkan akun Facebook kalian tapi, disini hanya bersifat sementara jadi, suatu saat, kalian bisa menghapuskan kembali akun Facebook tersebut dan, untuk pilihan yang kedua yaitu, hapus akun selamanya disini, apabila kalian memilih pilihan ini kalian akan menghapus akun Facebook kalian secara permanen dan itu tidak bisa kalian kembalikan lagi apabila kalian sudah melanjutkan ke penonaktifan akun jadi, kalian harus hati-hati dan pikirkan baik-baik sebelum kalian menghapus akun Facebook kalian oke, jadi sekian dulu video kali ini apabila kalian ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini guys oke, thanks for watching guys sub indo by broth3rmax